Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik Yang akan didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius di bulan Juni tahun 2022 ini Nah seperti apa? Kabar baik yang akan didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius di bulan Juni tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar baik yang akan diterima Ataupun didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan Juni tahun 2022 Di poin yang pertama disini ada kartu S of Wands Yang memang merepresentasikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kabar baik yang pertama di bulan Juni tahun 2022 ini adalah adanya kebebasan Adanya kebebasan yang bakal dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Jadi dengan kata lain Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Disini bisa kita katakan Kau bakal-bakal merasakan berbagai macam Bentuk kebebasan yang ada di dalam kehidupan kamu Termasuk disini yang pertama Kenapa bisa dikatakan ada kebebasan di dalam usaha dan juga Di dalam posisi pekerjaan kamu kan di bulan kemarin kan Mengalami berbagai macam gejolak ya Mengalami berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan bahkan di beberapa hari yang lalu pun Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga mengalami beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak ketiga Ataupun pihak luar Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Tetapi ya luar biasanya Teruntuk teman-teman Sagittarius Dan ini merupakan kabar baik juga Bagi teman-teman Sagittarius adalah Kamu mampu untuk menghindari beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak luar yang ada Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya posisinya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kabar baiknya kamu mampu untuk menghindari masalah Dan juga kamu mampu untuk membebaskan diri kamu Dari penalu-penalu yang ada di bulan Juni tahun 2022 ini Sehingga teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu berada dalam situasi yang bagus dan juga situasi yang sudah mulai lancar Di bulan Juni tahun 2022 ini Terkait dengan posisi usaha dan juga posisi pekerjaan kamu Jadi ya segala bentuk hambatan ataupun rintangan-rintangan yang ada Di dalam posisi usaha, di dalam posisi pekerjaan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik-baiknya Dan kamu harus bersyukur ini adalah kabar baik pertama di bulan Juni tahun 2022 ini Dan kemudian di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi hubungan asmara ya Baik kamu yang sudah menikah ataupun Kamu yang belum menikah memang di bulan Juni tahun 2022 ini Ada beberapa potensi pertengkaran Ada beberapa potensi konflik yang terjadi Di dalam posisi hubungan asmara kamu Ditambah lagi dengan adanya beberapa pihak ketiga Yang mungkin akan masuk ya di dalam posisi hubungan asmara kamu Ini juga akan menambah beberapa situasi yang cukup bermasalah Di dalam posisi hubungan asmara kamu Tetapi ya luar biasanya Di kabar baik bulan Juni tahun 2022 ini Secara posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu mampu untuk menuntaskan dan juga Menyelesaikan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di bulan Juni ini secara posisi hubungan asmara Jadi ya secara hubungan asmara Kabar baiknya adalah Kamu mampu menghindari orang ketiga Mampu menyelesaikan masalah Dan juga mampu menciptakan kesejukan Di dalam posisi hubungan asmara kamu Baik kamu yang sudah menikah Ataupun kamu yang belum menikah Tetapi sudah memiliki pasangan Sisi kedewasaan Di dalam posisi hubungan asmara Memang bisa kita katakan Luar biasa Dan juga sangat-sangat terkendali Di dalam hubungan asmara kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya posisinya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu betul-betul berada Dalam satu fase yang cukup baik Kamu berada dalam satu fase yang cukup luar biasa Menciptakan pencerahan yang luar biasa Di dalam hubungan asmara kamu Dan kemudian di kabar baik yang selanjutnya Memang terkait dengan posisi rezeki ya Atau terkait dengan posisi keuangan ya Meskipun ya di perjalanan kamu Sepanjang bulan Juni ini Ada berbagai macam Kejolak-kejolak pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Utamanya memang di awal Pertengahan dan juga di akhir Tiga poin atau tiga sisi Yang berpotensi menimbulkan Terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Di dalam posisi finansial kamu Tetapi kamu juga tidak perlu merasa khawatir Tidak perlu merasa takut ya Atau cemas secara berlebihan Terkait dengan posisi rezeki kamu Karena teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan Juni tahun 2022 ini Setidaknya masih banyak potensi-potensi rezeki yang bakal diterima Potensi-potensi rezeki yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Sehingga teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini saya sampaikan Kamu betul-betul bakal mengalami situasi yang cukup menguntungkan Karena ada banyak rezeki yang bakal diterima oleh teman-teman Sagittarius Pada bulan Juni tahun 2022 ini Terutama dalam rezeki materi Memang meskipun ada berbagai macam kondisi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu bakal mengalami Situasi yang baik dan juga situasi yang luar biasa Secara posisi rezeki keuangan kamu Dan bahkan di sisi yang lain terkait dengan rezeki-rezeki non materi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan Juni tahun 2022 ini Dan kamu harus bersyukur dengan rezeki yang masih baik Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki non materi Yang bakal kamu peroleh di bulan Juni tahun 2022 ini Dan inilah hal-hal yang mungkin saya rasa cukup positif Yang akan menjadi kabar baik Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan Juni tahun 2022 ini Resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman semuanya Bisa saja ini relate cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf tidak ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Tetap semangat dan sukses selalu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Jaya Jaya Wijayanti Bapur Dini Pangastuti Jaya Hari Diningrat Rahayus Agung Dumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh